Halo teman-teman dengan Dekbus disini Dan ini adalah armada terbaru dari PO Juragan 99 Yang merupakan pemain baru di trayek Malang menuju Jakarta Dan tujuan akhirnya Poris Dan kita kali ini akan melihat-lihat detail interior serta eksterior dari bis yang ini dulu Nah nanti bis yang sana kita jelasin di video yang lainnya Tapi sekarang kita lihat dulu yang ini, yang double decker Nah penasaran akan seperti apa detail-detail eksterior serta interior dari bis ini Stay tune di video kali ini, ditonton sampai selesai Dan jangan ragu untuk klik tombol subscribe Serta nyalakan juga loncengnya supaya gak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Dekbus Terima kasih semuanya, selamat menonton Gokil, ini benar-benar pemain baru di trayek Poris menuju Malang Mantap ya, tuh Nah teman-teman sebelum kita lihat bagian interiornya, kita lihat dulu bagian eksterior dari bis ini Bis Juragan 99 ini menggunakan bodi J-Boost 3 Plus Super Double Decker buatan karoseri Adiputro Nah stasis yang digunakan adalah Scania tipe K4-10iB dengan teknologi transmisi optik cruise transmission Nah, yang spesial dari bis ini adalah bagasi bagian bawahnya yang benar-benar luas Kita coba lihat apakah dikunci atau enggak Jadi ini bukanya seperti ini Dan Asli, ini bagasinya luas banget Tuh Wih, gokil Kayaknya aku bisa nih berdiri disini nih Dan untuk nutupnya nanti harus diangkat dulu Lewat bawah baru menggapai si handle-nya itu Gokil Tuh, buat bagasi Tinggi banget Wah, gokil Nah, sekarang kita coba dulu tutup bagasinya Oke, begini caranya Ini kita raih Terus itu baru handle-nya kita ambil Ini handle-nya Nah, ini Kita tutup pelan-pelan Tertutup dengan sempurna Kita lanjut lihat bagian depannya Nah, ini dia Yang spesial lainnya adalah Bis ini enggak pakai selendang gitu ya Nah, kalau teman-teman selalu risih dengan selendang model Adiputro yang kelihatannya tebel banget Tapi bis ini spesial banget Karena enggak pakai selendang Wah, gokil Best of the best Kemudian disini ada overhang yang panjang Alaskanya K410 Disini ada tanki pengisian bahan bakar Pengisian solar, teman-teman Oke, ini bagian depannya Kita mundur dikit Nah, ini dia Tapak samping ke arah depan dari bis ini Keren banget ya Disini di kaca atas ada stiker julukan Julukannya Gavan Julukannya Gavan Kemudian di bagian bawah ada logo Dari PO Juragan 99 Plat nomor N700058X Dan bis ini Pagi ini sedang melakukan road test Di terminal Polis Kelawat Wah, gokil Jadi Sebelum jalan reguler Atap antar-kota antar-provinsi Di trayek dari Malang menuju Polis Bis ini Road test dulu Jadi sembari Mampir-mampir agen Yang akan dilewati Terus mengenal Rumah makan yang akan dilewatin Yang akan dimampirin Untuk servis makan Ya, ini dia road testnya Ini dia Tulisan Juragan 99 Dan ini Merupakan akses penumpang Untuk menuju kabin Untuk menuju dek atas Karena dek bawah Itu Nggak ada kursi untuk penumpang Dek bawah Hanya ada toilet Smoking area Serta Ruang Yang khusus digunakan Untuk kru Gitu Tapi nanti kita Nggak akan masuk Ke ruang kru ya Karena untuk Menghormati Privacy Dari kru yang bertugas Kemudian Ini dia Kita jalan ke arah belakang Ini ada Dream Class Stickernya Wah, lagi dicuci nih Mantap Biar bisa makin Kingslong Kemudian Disini ada Stiker Akap Antar-kota Antar-provinsi Ini dia Bagian sini ada Kisi-kisi mesin Yang digunakan oleh Sasis Scania K410iB Wah, gokil Bagian belakangnya Nah, di atas Yang kecil ini Warna hitam Itu ada kamera Gunanya untuk Parkir gitu ya Pada saat parkir Karena disini kan Bis gede gitu ya Tingginya aja Ini sekitar 4,1 meter Panjangnya 13,5 meter Dan Lebarnya 2,5 meter Mantap PT Gilang 99 Nama perusahaan Dari PO Curagan 99 Nah, ini dia Eksteriornya Kita udah puas Ngeliat eksteriornya Dari Sekeliling gitu ya 360 derajat Habis ini kita akan Lihat Interiornya Mantap Oke, teman-teman Sekarang Aku berkesempatan Untuk ngeliat Bagian interiornya Tapi disini Aku mau nyapin Mohon maaf dulu Karena bis ini Lagi dicuci Jadi bis ini Baru datang Dari Malang Dan Karena lagi dicuci Jadi interiornya Jadi belum bersih 100% Nah, disini kita akan Disambut oleh Satu sekat Yang membatasi Antara ruangan Tangga Dengan ruangan Toilet Serta smoking area Tapi sebelum kita masuk Kita lihat dulu Di sebelah kanan Disini ada dispenser Dan perlengkapan lainnya Nah, ini lagi mau Sarapan dulu Mau gue masuk Dispenser Ada Kopi Nanti disini bakal diisi Dengan minuman yang bisa Diseduh Popi Mucin ya Nah, kita masuk dulu Masuk-masuk Ini dia Nah, ini Ruangan Toilet Smoking area Dan Akses Menuju Ruang kru Jadi ada Banyak Pintu Ini bener-bener Konsep Interior terbaru Buatan Adi Putro Dengan kolaborasi Bersama PO Juragan 99 Nah, ini kita lihat dulu Ruang untuk kru Disini ada Mungkin Panel-panel Elektrikal Dan bagasi Buat kru Kemudian disini ada Ruang istirahat Untuk kru Next Disini ada Toilet Nah, jadi bukanya Dia model Pintu swing Begini Ke arah luar Oke Buka kesini Dan ini dia Toiletnya Wah, gokil Keren banget Ini kalau teman-teman Lihat Disini Interiornya tuh Kayak bling-bling gitu Teman-teman Tuh Cakep asli Oke Toiletnya Mohon maaf Toiletnya kotor Jadi saya Gak bisa Memperlihatkan Nah, ini Yang spesial adalah Toiletnya Sudah menggunakan Bioseptic tank Gitu Teman-teman Jadi Bisa Untuk Buang Air besar Nah, diklaimnya Bisa untuk Buang air besar Tapi nanti Akan kita coba Pada saat Bis ini berjalan Tapi toilet Hanya digunakan Untuk bis berjalan Ya teman-teman Ya Jadi kalau Lagi berhenti Seperti ini Gak boleh Digunakan Next Kita ke Ini dia Smoking Area Area Ada Tiga Bangku Yang Keliatannya Bener-bener Mewah Ya Detil-detilnya Tuh Teman-teman Asli Mewah Banget Nah, ini Seperti ini Rasanya Oke Mantap Bener Ngerokok Disini Jadi kayak Ngerokok Alah Sultan Gitu ya Teman-teman Ya Wah, ini Crewnya Lagi makan Oke Ini dia Interiornya Cakep Asli Disini ada Ada Cetekan Cetekan Kalian biasanya Nyebutnya apa ya Disini Ini buat lampu Sama buat Hexos Mungkin ya Yang nyedot udara Gitu Disama Buat lampu Sama buat Hexos Mungkin Di toiletnya Wah Gokil Ini baru Ruang bawahnya Sip Sekarang Kita akan Lihat bagian Deck atasnya Nah, ini dia Akses menuju Deck atas Disini ada tangga Dengan Banyak LED Disini Di tiap anak tangganya Ada LED Disini ada pegangan Kita bisa pegangan Ke dua sisi Terus Disini ada Apar Alat pemadam Api ringan Ini Aksesnya Gampang banget Di Apa ya Gampang banget lah Untuk kita pake Deck par Oke Kita naik Nah, ini dia Disini ada Himbawan Hanya digunakan Untuk Ngecas HP Jadi port USB Yang ada disini Atau stop contact Yang ada disini Hanya digunakan Untuk Ngecas handphone Gak boleh Ngecas power bank Laptop Kamera Dan lain-lain Itu gak boleh Oke Kita Lihat Kelas Slipper Kelas sleeper Ini dia Wah gokil Di paling depan Ini Kelas sleeper Kita lihat Tuh Wiss Lebar banget Dan ini keliatannya Kursi Buatan High Atau rimba kencana Yang bener-bener Lebar Jadi walaupun Ini kelas sleeper Dia gak merebah 100% Melainkan Selonjoran gitu ya Teman-teman ya Tuh Dia rebah Tapi tetap Bisa selonjoran Nah, untuk bagian Kelas sleeper ini Di bagian bawah Dari kursinya Itu juga ada Ini dia Ada Lemari Atau locker Sebutannya Untuk Menaruh Barang-barang kita Seperti sepatu Tas Makanan Dan lain-lain Yang bisa ditaruh Disini Tuh Jadi dibukanya nih Engselnya ke arah bawah Gitu ya teman-teman ya Aku kira Awalnya bakal Sliding begini Tapi ternyata Ke arah bawah Ternyata Ada dua Nih Ada dua Ini juga Dibukanya Ke arah Bawah Ya semoga materialnya Disini kuat ya Karena yang terpenting adalah Kualitas materialnya Teman-teman Ini bisa buat Ngeletakin sepatu Sepatu sih Yang paling utama Karena Kita kalau naik bis ini Gitu ya Bingung kan Mau naruh sepatu Dimana Kalau naruh sepatu Disini Kayaknya kurang pantas Gitu ya Jadi kita taruh sepatu Disini Mantap Nah ini dia Benefitnya Kalau kita duduk Di paling depan Kita bisa dapat Ngeliat view Ke arah depan Lewat kaca depan ya Tentunya ya Gokil Fasilitas tambahannya Ada bantal Cooling Dan selimut yang tebal Serta untuk Fasilitas keamanannya Disini ada Palu darurat Pemecah kaca Wah Gokil Nah ini dia Ada yang tersembunyi Yaitu Fasilitas Hiburan TV Jadi disini TV-nya Teman-teman Nah ini dia Nah TV Kalau kalian bosan Gitu ya Ngeliatin jalan terus Mending kita nonton TV Di atas sini nih Letak TV-nya Wah Ini bener-bener ya Privilege banget nih Untuk Kelas slipper Oke Kita tutup lagi Nah ini Slipper Yang di Baris kanan Ada Ini ya Tulisan Juragan 99 Cakep banget Warna interiornya Mewah banget Asli Oke Sekarang kita ke Kursi slipper Yang ketiga Nih Yang ketiga Letaknya di Baris kanan Baris kanan Nah ini TV-nya Juga bisa kita Naikkan Hati-hati Tuh Ada palu darurat Pemecah kaca juga Cuma Kalau kita duduk disini Kita gak bisa Ngeliat ke arah depan Nah makanya Yang di baris Paling depan itu Biasanya harga tiketnya Lebih mahal Daripada di Belakang Nice Sekarang kita Lihat ke Kelas Yang lainnya Ini ada Seat triple Satu 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 Kursinya juga Buatan Hai atau Rimba Pencana Yang modelnya Tuh tebel banget Ini Tipe Execution Yang paling tinggi Yang paling mahal Yang paling nyaman Dari Hai Rimba Pencana Desainnya tuh Lihat Warnanya coklat Coklat tua ya Terus bantal Serta selimutnya Coklat muda Wah Elegan banget Asli Elegan banget Oke Nah Untuk kelas ini Juga ada Hiburan TV nya Dia letaknya Di paling depan Gitu ya Tuh Paling depan Di atas TV Ada Blower AC Gitu Wah Cakep banget Dan Dan Kalau teman-teman Lihat Kalau teman-teman Sering naik bis Pasti bisa ngeliat Perbedaan Ini Border Jendelanya Ini border Jendelanya Didesain Lebih mewah Jadi teman-teman Berasa ada Di rumah mewah Kayak gitu Asli Keren banget Kemudian Disini ada Jendela Darurat Gitu ya Kemudian Seperti biasa Ada palu darurat Pemecah kaca Juga Wah keren banget Ini kalau teman-teman Duduk di kelas Triple 1 ini Teman-teman lebih suka Duduk dimana nih Kalau aku sih Lebih suka Duduk di Tengah ini ya Karena Paling luas Kita bisa Selonjuran full Oke Kita coba Ke arah belakang Ini dia Baris pertama Aku coba Lewat kiri ya Baris pertama Baris kedua Baris ketiga Baris keempat Ini baris kelima Dan ini adalah Baris ke enam Baris terakhir Jadi Enam dikali tiga Ada delapan belas Kursi Di kelas triple Satu ini Satu 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 Triple satu Nah Untuk Jarak antar Kursinya Ini termasuk Lebar banget nih Teman-teman Teman-teman bisa lihat Ini luas banget Mau di kiri Di tengah Atau di kanan Itu tetap Luas banget Gokil Jadi sama aja Mau pilih di kiri Di tengah Di kanan Sama aja Kayaknya emang Enak di tengah kali ya Jadi Simetris gitu Pandangan kita Ke kiri Ke kiri dan ke kanannya Itu Ya simetris Enak gitu Dilihatnya Sekarang kita coba Ke arah depan Lewat Kiri Tadi kan kita lewat Kanan Sekarang kita lewat Kiri Memang kalau Kelas triple satu ini Harus Agak miring gitu ya Badan kita ya Kalau lewat ya Karena ada bagasi kabin Wah keren nih Nah bagasi kabinnya ini Juga bagus banget Teman-teman Karena pakai Tutup Dan disini ada Garnishnya ya Motif kayu Kayak gitu Jadi mewah banget Asli Cakep Berasa ada di pesawat Ini Bener-bener Tuh Jendela Jendela daruratnya Ada dua Kiri dan kanan Dan akses Ke jendela daruratnya Itu juga Lebar Asli Luas Wah ini Aku gak sabar nih Buat naikin bis ini Kalau udah jalan Kalau udah jalan Akak Jalan reguler Di trayek Malang Jakarta Mantul Mantul Nah disini ada yang Tersembunyi Ada Telepon Nah telepon ini Biasanya Kalau di bis-bis ini Digunakan Untuk Menghubungi Kru yang bertugas Di dek bawah Gitu Jadi ini bisa Dipakai Buat menghubungi kru Kalau ada Kendala apapun Gitu ya Jadi gak perlu Repot-repot ke bawah Karena tadi banyak sekat Gunakanlah Capon Yang ada Gokil Ini dia Interior Dek atas Dari Juragan 99 Cakep banget Sampai jumpa Nah teman-teman itu dia Kita udah puas banget Ngeliatin bagian interior Mulai dari dek bawah sampai dek atas Dan aku ingin Ngucapin terima kasih untuk kru yang bertugas Karena sudah mengizinkan Untuk melihat-lihat kerennya Interior dari bis ini Semoga selalu penuh terus Penumpangnya ya Jadi krunya juga full senyum Kalau kesini Dan semoga video ini menambah Rasa ingin tahu Dan menambah kemauan teman-teman Para penonton Untuk naikin bis ini Di trayek dari Poris Menuju Malang Dan bis ini berangkat Setiap hari Jam 7 atau Jam 8 pagi Dari Malang Maupun dari Poris Nah teman-teman Kalau udah Nonton video ini Dan kalau udah Nyobain bis ini Silahkan Kasih tanggapan Teman-teman Di kolom komentar Video ini ya Betapa kerennya bis ini Asli Ini keren banget sih Best of the best Menurutku Yuk kita Turun Ke bawah Wah Mantap 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 Bisa lagi dicuci Chees Chees Terima kasih.